Sejumlah penonton di kejuaraan Stefano Open Road Race di Atambua, Kabupaten Belu, NTT, dilarikan ke rumah sakit, ditabrak salah satu pembalap hari Kamis. Kecelakaan terjadi diduga kibat rem motor salah satu pembalap tidak berfungsi. Izah tangis keluarga tak henti melihat jasad MR 18 tahun. Warga Manumutin, Atambua, Kabupaten Belu yang tewas ditabrak pembalap motor di ruang jenazah rumah sakit umum Gabriel Manek, Atambua. Korban merupakan salah satu dari lima korban tabrakan pembalap motor di kejuaraan Stefano Open Road Race. Hasil pemeriksaan korban tewas karena mengalami pendarahan di kepala. Sebelumnya dalam sesi latihan resmi pada 16 November, seorang pembalap diduga mengalami remblok, menabrak para penonton, membuat lima korban harus dilarikan ke rumah sakit. Sisti pengamanan dari penitian sendiri sebetulnya tidak optimal. Karena kita lihat di posisi kejadian, titik kecelakaan kemarin, tidak ada pembatas sama sekali, tidak ada pembatas sama sekali, ada sedikit satu dua karun, tapi itu sifatnya tidak bisa mengamankan penonton, akibatnya terjadi seperti ini. Itu sangat penting sesuatu. Karena ini ada korban meninggal, terlepas dari ini ponaan, saya berbicara untuk masyarakat keubatan belu. Saya berharap ini kegiatan segera dihentikan. Keluarga korban berharap pihak penyelenggara bertanggung jawab dan meminta kejuaraan balap motor bisa dihentikan. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong melaporkan.